Sejarawan sekaligus peneliti Lipi Dewi Purwoko menilai minimnya pembahasan terkait perjuangan Muhammad Nasir untuk bangsa di era Sar ini karena ada salah satu indikasi adanya upaya menutupi sejarah kontribusi besar seorang Nasir untuk bangsa. Perjuangan sosok Nasir adalah ketika Belanda hendak menjadikan Indonesia negara serikat. Muhammad Nasir menantangnya dan mengajukan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Usulan ini disetujui 90 persen anggota Masyumi. Hal ini dikenal dengan Mosi Integrasi Nasir. Akhirnya Riz dibubarkan dan seluruh wilayah Nusantara kecuali Rian Barat kembali dalam NKRI dengan Muhammad Nasir menjadi Perdana Menterinya. Penyelamat NKRI Demikianlah Presiden Soekarno menjuluki Nasir pada waktu itu. Tapi belum genap setahun, ia dipecat karena berseberangan dengan Presiden Soekarno. Melihat sejarah Muhammad Nasir ini, sejarawan sekaligus peneliti Lipi Dwi Purwokom mengingatkan kepada oknum yang berusaha menutupi sejarah heroik Nasir. Karena seperti apapun sejarah ditutup-tutupi, klak akan muncul dengan sendirinya di mana sejarah pula lah yang akan membuktikannya. Banyak diungkap ya, terutama yang terkait dengan tokoh besar yang nama Muhammad Nasir. Dan lagi-lagi nama jalan pun tidak ada yang terkait dengan Muhammad Nasir. Padahal Muhammad Nasir sudah dinyatakan sebagai pahlawan. Karena lagi-lagi kepentingan-kepentingan yang berusaha untuk menutupi jasa dari Muhammad Nasir, saya rasa ya sadarlah. Karena memang Nasir semakin ditutupi, semakin dia menjadi besar. Karena apa? Karena kalau tidak hari ini ya terungkap untuk periode yang selanjutnya atau tahun-tahun yang akan datang, pasti masyarakat dengan kepeweannya dan masyarakat yang sudah mengetahui tentang digital dan seterusnya, medsos dan sebagainya tentu akan mencari siapakah Nasir. Arina Nuramah Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.